Persebaya Surabaya vs PSS Leman Live streaming dan TV Prediksi Susunan pemain dan kabar terkini Persebaya menjadikan duel melawan PSS Sebagai ajang kebangkitan Setelah mereka dibekap Bayangkara FC Sebelum jeda internasional Hasil itu juga membuat torehan impresif Tanpa kekalahan di 13 pertandingan Secara beruntun terputus Kemenangan juga dibutuhkan Persebaya Untuk memangkas selisih poin Dengan 3 tim diatasnya Terutama setelah Bayangkara FC Dikalahkan Persi Kediri Setidaknya Persebaya bisa Mengamankan 4 besar Jika meraih 3 angka Di lain pihak PSS yang berusaha Memperbaiki posisi di papan tengah Juga ingin membalas Kekalahan 3-1 Di putaran pertama Mereka pun bertekad kembali ke jalur kemenangan Setelah mendapatkan masing-masing Satu imbang Dan kekalahan di dua laga sebelumnya Match day ke-21 Liga 1 2021-2022 Antara Persebaya dan PSS Akan disiarkan di Indosiar Pada Sabtu 29 Januari Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Dan melalui streaming video Persebaya tanpa Hernando Ari Rizky Rido Rahmat Irianto Riki Kambuaya Dan Marcelino Ferdinand Yang harus memperkuat Timnas Indonesia Khusus bagi Riki dan Marcelino Setidak hadiran mereka Juga disebabkan Sanksi kartu merah Dan akumulasi kartu kuning Tindak di kehilangan Rido Sektor pertahanan Persebaya tetap kuat Dengan kembalinya Back asing Ali Sesai Sementara Adi Setiawan Yang sempat diragukan Akibat cedera ringan Di sesi latihan beberapa hari lalu Dipastikan mendapat tempat Di tim inti Mis luar Saputra Akan kembali berdiri Di bawah mistar Menggantikan Bagus Prasetyo Yang absen Akibat sanksi kartu merah Secara keseluruhan PSS dapat menurunkan Kekuatan terbaiknya Wonder Lewis Yang belum memperlihatkan ketajaman Tetap dipercaya Untuk mengisi posisi penyerang tunggal Dengan dukungan Junior Ram Danilo Staluhu Irham Mila Sementara Bagus Nirwanto Memimpin rekan-rekannya Di barisan pertahanan Pelatih Persebaya Aji Santoso Memperkirakan Duel melawan PSS Bakal menjadi laga sulit Dalam upaya mereka Tetap berada di papan atas Menurutnya PSS Di dalam tim Setelah menggantikan Coach Dejan Seluruh pemain sudah siap tampil Saya sudah menyiapkan alternatif pengganti Sejak latihan di Surabaya Begitu juga saat mencoba lapangan Beber Aji Di lain pihak Putu Gede tidak ingin terlena dengan absennya sejumlah pemain Persebaya Menurutnya Persebaya tetap merupakan tim solid Dan mampu menguasai permainan Sekalipun kehilangan banyak pemain Walaupun banyak pemain mereka yang dipanggil ke tim Nas Saya kira tidak ada kendala bagi Coach Aji Karena saya lihat kedalaman squad Persebaya yang kuat Tim ini kolektifitasnya bagus Sangat mendominasi di tiap pertandingan Dan jadi salah satu kandidat juara Tutur Putu Gede